Kementerian Keuangan membeberkan alur pencatatan sumbangan almarhum pengusaha Akhidi Tio sebesar 2 triliun rupiah sebagai penerimaan hibah negara. Pencatatan dilakukan agar penggunaan untuk penanganan COVID-19 bisa dipertanggungjawabkan. Mengutip CNN Indonesia, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, sumbangan itu termasuk penerimaan hibah dan penggunaannya akan menjadi belanja untuk penanganan COVID-19. Hibah akan dicatatkan dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Menurut Rahayu, ada perjanjian hibah antara pemberi hibah dengan yang menerima dalam hal ini kepolisian daerah Sumatera Selatan. Secara mekanisme, Polda Sumsel akan meminta registrasi perjanjian itu kepada Direkturat Jenderal Perbendaharaan melalui kantor wilayah dan meminta persetujuan pembukaan rekening ke kantor perjalanan perbendaharaan negara. Dana yang sudah dibelanjakan akan disahkan di KPPN sehingga akan ada pencatatan penerimaan dan belanja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!